assalamualaikum halo guys welcome to Zekli Green di video kali ini Green mau bikin camilan sederhana tapi enak kalau menurut Green praktis juga 5 menit jadi okelah teman-teman langsung saja kita ke cara membuat siapkan empat lembar ini roti tawar satu butir telur dan satu bungkus terus kopi saset cakrimi latte atau big bisa pakai kopi apa aja ini kita larutkan dulu kopinya tambahkan juga satu sendok makan penuh gula pasir dan sejumput garam lalu tambahkan 5 sendok makan air air biasa yang enggak usah yang hangat nanti telurnya mateng jadi air biasa aja 5 sendok makan terus kita hanya aduk-aduk dulu sampai tidak ada yang bergerindil langsung aja kita tuang sini aduknya lebih gampang ini tempatnya gede aduk sampai tercampur merata tidak ada yang bergerindil dan agak sedikit berbusa nah seperti ini teman-teman udah sedikit berbusa kita siap kontraplon nyalakan api gunakan api sedang menjorok kecil ya tuh seperti ini teman-teman lalu beri sedikit apa ini mentega atau margarin ya sama aja sedikit aja terus nah caranya itu kita balurinnya di siram-siram aja nih teman-teman tuh siram siram-siram seperti ini biar apa enggak terlalu banyak ininya ya krimnya ini si adonannya ini enggak terlalu banyak jadi bisa buat banyak roti gitu ya selain lebih hemat dan enaknya tuh kayak gini juga teman-teman tuh kita panggang sebentar hingga kuning kecoklatan soalnya kalau terlalu banyak kasih adonannya sampai bleber-leber ke samping-samping itu ya itu biasanya tuh apa malah kerasa banget telur kayak telur dadernya tuh ada kerasa gitu nah tapi kalau yang kayak gini enggak ada terasa telurnya sama sekali loh teman-teman jadi enak creamy lembut gimana gitu ya coba teman-teman coba aja sendiri di rumah ya bikinnya juga praktis banget bahan-bahannya juga gampang dicari nah tuh kan kalau misalkan bleber-bleber sampai kalau kebanyakan kalau misalkan direndam juga kebanyakan juga dia bisa adonannya itu bisa keluar-luar dari rotinya dan bi-mem jadinya kayak rasa telur dan dadar tuh ada juga jadi disarankan enggak direndam ya Nah ini masih ada sisa apa sisa adonannya jadi bisa untuk lima lambar roti ya ini dia tadaa roti creamy kopi ala Jacqueline sudah jadi siap untuk dinikmati itu begini ya teman-teman penampakannya sederhana banget tapi menurut Green ini enak banget dimakan hangat-hangat ditemenin kopi atau teh ya cocok banget teman-teman jadi ada tekstur garing di samping-sampingnya itu dan lembut creamy di dalamnya ya teman-teman sama sekali nggak ada rasa telur-telurnya maksudnya kayak rasa telur dadarkah itu nggak ada sama sekali ya teman-teman Nah untuk temannya Green pakai kopi yang nih ya creamy latte soalnya ini gulanya terpisah jadi Green sukanya itu nggak pakai gula kopi ini kayak udah ada rasa manis-manis creamy gurihnya gitu teman-teman tapi kalau mau kayak kopi saset apa aja juga boleh banget ya tuh ini buat teman makan rotinya oke teman-teman Mari kita icip tuh kayak gini ya teman-teman apa tampilannya sedikit garing di luar di bagian samping-sampingnya itu ya dan creamy lembut di dalam tuh masih panas-panas ini anaknya dimakan panas-panas ya teman-teman dimakan pagi-pagi atau sore sore teman minum teh kopi Oke teman-teman selamat makan selamat menyemil maksudnya Bismillah hmm 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 saya makan roti Oh jadi rotinya itu gimana ya hmm creamy ada creamy nya lembut tapi garing juga disambung-sambungnya sini terus ada gurihnya ada asin-asinnya gitu ya sama manis creamy burih gitu hmm manjur cocok banget buat minum teh atau minum kopi dimakan hangat-hangat enak banget sederhana teman-teman tapi menurut green ini enak banget praktis juga lima menit udah jadi hmm dia makan hangat-hangat buat sarapan atau teman sore sore juga cocok banget hmm enak banget teman-teman pokoknya wajib dicoba ya ini boleh pakai kopi saset apa aja ya ini juga enak banget walaupun tanpa gula ini tuh udah rasanya udah ada manisnya ada creamy nya ada sedikit asin-asin gitu pokoknya kalau menurut ini kopinya enak sekelas kopi saset lah ya ini enak kalau mau tambah creamy lagi tambahin satu sendok teh apa susu bubuk kayak susu dan kau itu beuh tambah creamy lagi ala-ala kopi-kopi yang kita beli di itu di mall-mall gitu deh lah hmm enak banget teman-teman silahkan dicoba kalau nggak mau pakai roti ini bisa diganti juga pakai itu ya pakai apa mau pakai susu susu coklat atau mau pakai coklatos juga boleh banget coklatos macak ini menurut gue ini manisnya udah pas ya tapi kalau teman-teman mau suka yang lebih manis tambahin lagi satu sendok makan lagi ya gulanya kalian suka tipe-tipe yang nggak terlalu manis gitu ya kalau masalah kue ya kalau masalah kue nggak terlalu manis itu enak kopi juga ini udah nggak usah teh juga teh tawar kopi juga tanpa gula itu enak banget temennya sudah aman soalnya oke teman-teman sampai disini dulu ya video jackly green kali ini jangan lupa di like dan subscribe terimakasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba